Hai halo Assalamualaikum kembali lagi di channelnya anakku Safira Dinar Azhara Di video kali ini aku akan membahas yang lagi tren nih saat ini di Indonesia Apa yang lagi tren Rupiah itu sekarang semua orang lagi membahas tentang Ikoi-ikoian ya kan atau Ikoi-ikoi atau ikon-ikon gitu bagi orang yang belum paham ya itu tuh sebenarnya Ikoi-ikoian apa sih Ikoi-ikoian itu apa sih manfaat Ikoi-ikoian itu sebenarnya Ikoi-ikoian itu tuh berguna apa enggak sih gitu kan pasti kalian penasaran kan dan siapa sih yang pertama ngebungin istilah Ikoi-ikoian itu ya kan Nah di video kali ini aku bakal bahas nih mengenai Ikoi-ikoian nah di video kali ini aku mau membahas nih aku membahas tuntas mengenai Ikoi-ikoian apa yang dimaksud dengan Ikoi-ikoian siapa pencetusnya pertama kali dan maksud dan tujuan Ikoi-ikoian itu untuk apa tapi jangan lupa untuk apa like dulu share comment dan subscribe channel YouTube anakku Safira Dinar Azhara dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya supaya kalian nanti dapat notifikasi video-video terbaru dari Safira oke untuk berlangganan jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya gratis Oke jadi Ikoi-ikoian itu pertama kali itu diviralkan di apa ya istilahnya bukan diviralkan itu memang viral ya oh ya di populerkan Oke jadi Ikoi-ikoian itu pertama kali itu dipopulerkan iya Ikoi-ikoian dipopulerkan sama selebgram selebgram itu yang bernama nih Arya Muhammad bukan itu seorang pengusaha sebenarnya ya kan jadi dia ini karena sering berbagi ya kan jadi si Arif Muhammad ini sebenarnya seorang pengusaha cuman dia karena sering berbagi ya sering berbagi hadiah gitu kan jadi tapi di kali ini kenapa disebut Ikoi-ikoian karena gini itu kayak mengadakan giveaway atau mengadakan tebak-tebakan di sosmednya terutama di Instagram misalkan ya suatu tebak-tebakan kayak gitu lah misalnya ada yang dia bisa jawab nih dari followersnya terus jawabannya bener nih gitu nah terus itu ngasih hadiah tapi hadiahnya itu tergantung followernya minta apa jadi si pemenang itu minta apa misalnya Oh saya dapet hadiah nih tapi saya mintanya motor terus dikasih sama si Arif Muhammad gitu keren gak sih misalnya yang dapat hadiah minta uang nih misalnya senilai 5 juta atau 10 juta itu dikasih sama dia gitu jadi hadiahnya itu tergantung permintaan si followersnya itu yang dapat hadiah karena ikut main tebak-tebakan atau main giveaway gitu Nah kenapa disebut Ikoi-ikoian sebenarnya si Ikoi ini sebenarnya nama karyawannya dia yang suka disuruh transfer-transferin Koi transfer kesana Koi transfer kesini gitu jadi bilangnya Ikoi-ikoian gitu tapi untuk karena ini kan lagi booming banget nih setelah Ikoi-ikoian ini kan jadi sebenarnya ada pro dan kontra ya kan ada pro dan kontra nih teman-teman pro dan kontra itu kayak ada yang gak setuju mereka yang gak setuju bilang kalau Ikoi-ikoin ini sama aja mengajarkan kepada orang untuk meminta-minta ya kan tapi yang setuju juga banyak yang ikutan tren Ikoi-ikoian itu juga banyak ya Tengku Wisnu mereka ikutan tren ini gitu kan banyak juga sih selebgram yang ikut-ikutan yang jelas yang kaya-kaya sih menurut saya yang jelas yang banyak uang lah ikut yang ikutan tren Ikoi-ikoian kayak gitu Hai dan kalau menurut saya pribadi sih itu sih sah-sah aja sih nggak masalah saya nggak berpikiran kalau itu adalah ajang meminta-minta enggak yang namanya kita ditawarin ya sebagai pemenang kamu mau minta apa kita jawab dong minta apa ya enggak sih jadi menurut saya sih itu sah-sah aja sih Ikoi-ikoian gitu kan jadi sekarang udah paham kan apa yang dimaksud Ikoi-ikoian tapi aku mau tanya nih sama kalian kalau menurut kalian Ikoi-ikoian itu kira-kira gimana kalian setuju atau enggak tadi kan penjelasan udah saya jelasin boleh kalian komen nih disini nih ya jangan lupa ya oke itu saja dari kita ya Safira ya jangan lupa untuk share video ini jika bermanfaat like dan komen setuju atau enggak tren Ikoi-ikoian itu ya oke gimana Safira dadah teman-teman jangan lupa subscribe like dan share Assalamualaikum bye-bye bye-bye